It's a bit lonely Duh, ada banyak sekali berita Satu, dua, tiga Kita bikin kalamari Kita goreng Kita kasih tepung Biar jadi kalamari, yummy Jangan 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 Mau diapain, mau diapain Masak, berita Jangan, berita mau dimasak Gurita, jangan dong Ini guritanya mau saya masak Ini gurita peliharaan ini Mas, ini nih Sering ada deh ya Iya, jangan, jangan dimasak Ini kan buat peliharaan Ini gurita peliharaan Ini gurita peliharaan, Kak Bukan gurita buat dimasak Bisa buat dimasak juga Kalau misalnya ditaruh di bawah, kita injek, mati gak? Kalau kan, saya kasih ini, ikan selalu digetin ya Mati Mati, mati lah Bisa, ukurannya bisa sampai gede banget gak sih Ini bukan yang bisa sampai gede banget ya Ada yang sampai 40, 50, 50 kilo itu yang gurita raksasa di Indo-Pasifik Kalau yang ini sih sekitar 60 cm 60 cm Ada yang gede sampai 60 cm pernah? Ini ada, tapi gak bawa 60 cm gede banget 60 cm gak Satu ini Gak, bukan maksudnya dia ukuran Panjangnya Tentaklenya Berarti ini bisa, masih bisa lebih besar lagi ya ini ya Bisa, bisa Tapi kalau yang ini bukan jenis yang gurita raksasa itu Bukan, Pak Yang di laut Oke Ini pakai air apa? Ini air laut Dia harus air laut, gak bisa air tawar Dikasih garma atau air tayau Pasti dia langsung mati Dia harus air laut ya Ini air laut juga ya? Dia bisa untuk kamuflase Ya, dia seperti karang, seperti ikan Dia bisa berubah warna dari abu-abu Ijo lumut, coklat, putih, hitam Oh, dia warnanya bisa berubah Bisa berubah dia Berubah warna Kita lihat dulu nih, ada perusahaan Amerika Secret Yang menciptakan penghisap debu anti-bau hewan Sebuah perusahaan di Amerika Serikat Bernama Stanley Black & Decker atau SPD Menciptakan vakum tangan yang dapat menghisap debu Sekaligus menghilangkan bau hewan Produk ini diberi nama Black Decker Pet Dust Buster Yang memiliki keunggulan fitur khusus Yaitu filter yang memiliki wangi Untuk mengusir bau tidak sedap Sehingga cocok untuk hewan peliharaan berbulu Dan wangi lagi ya Dia pakai pewangi gak tuh kira-kira Udah ada di Indonesia Vakum portable ini dilengkapi kepala nozzle pad Sehingga dapat mengambil bulu-bulu halus dari hewannya dengan maksimal Harganya sekitar 1,5 juta rupiah Jadi kalau misalnya ada di sofa Tinggal disurut Jadi dia keluarin pewangi juga Sama pewangi juga Ini ada juga nih Di China Bird Park Thailand Burung-burung diperlakukan berbeda Karena kebun binatang ini ditutup Dengan jaring-jaring yang ketinggiannya jauh di atas pohon Ada lebih dari 200 jenis satwa khas Thailand Memiliki ruang yang luas Jadi bebas untuk bergerak Coba kita lihat ya Kandang burung terbesar di Asia ada di Thailand Dibangun tahun 1983 Taman burung ini terhampar di atas tanah seluas 40 hektare China Bird Park merupakan rumah dari 200 spesies bungas Semuanya hidup dalam kandang super besar Lihat saja si burung merak Atau si iguana bebas saja beraktifitas Tanpa peduli wisatawan berseriweran di sekitarnya Bila ingin merasakan serunya wisata di taman burung ini Tinggal siapkan kocek sekitar 30 bat Atau 14 ribu rupiah Tempat ini buka tiap hari dari jam 8 hija setengah tujuh malam Jadi ini yang bisa di ini bisa digoreng ya makan Bisa digoreng Panci Cuka lidaku Nanti abis ini kita bawa aja kita goreng Bapak ini boleh ya Boleh 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 Dijual berapa? 100 sampai 150 ribu Mau mahal juga Oke kalau gitu terima kasih loh Thank you juga thank you thank you Thank you Soal gurita kali ini Saya anterin dulu ya Pak Albert Iya iya silahkan silahkan Thank you banget Iya makasih Makasih terus dia liat jaru suntik langsung takut gitu enggak punya belaran enggak punya dong kalau misalnya dia kucing divaksin enggak pernah iya pasti pas divaksin dia nangis gak ngamuk 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 kalau si congven ini kan si congven ini tuh dia emang kucing rumah jadi jarang ketemu kucing lain jadi enggak beradaptasi dia ansos gitu loh antisosial gitu jadi mainin di kamar mulia jadi dia tuh kalau dia tuh tau dia tuh bisa tau kalau feeling mau dibawa keluar rumah tuh dia tau, tapi kalau keluar rumah itu pasti mandi atau vaksin, atau kalau misalnya dia lagi sakit atau apa jadi kalau mau mandi tuh ya karena suami udah kebawa duluan udah bawa karirnya tuh buat bawahnya terus aku gendong dia biasanya kalau normal, enggak mau ke dokter atau kemana dia tuh biasa aja digendong mau aja ini sih bener-bener digendong langsung bener-bener berontak kayak feeling, kayak enggak tahu kayak punya feeling padahal kan kita enggak ngomong ya kalau kita ngomong juga bentuk udah ngerti ya kayak kamu mau ke dokter, enggak mau apa dia tau gitu nah udah pas nambah sana tuh rusuh ada tuh videonya juga kalau ini kalau udah dicuntik si yang di ininya di tempat kliniknya harus pakai ini salam tangan gede gitu karena kalau enggak gigit atau apa kan itu nyakar dia biasanya kalau kucing tuh disini nih di apa sih namanya ini pupun, tengkuk punduk, punduk ini lah pokoknya di situ disuntik jadi dia harus dipegangi sama dua orang kayaknya semua hewan gitu ya hewan deh ini juga ada nih anjing yang takut jarum suntik dia lagi dibawa ke dokter tuh kok dia kan masih diem ya dia diem itu udah dicuntik tuh tapi dia rasanya gitu langsung merem langsung mumput bisa takut begitu dia kalau song kan lebih yang gitu lebih yang habis itu sampai rumah bener-bener semua udah jadi anak manis lagi jadi kadang-kadang kadang-kadang di dokter di kliniknya itu dokternya kayak ini cofin siap hari di rumah gini enggak, enggak gini bener-bener manis banget kalau di rumah jadi jagoan kanan kalau kucing kan emang dia mereka teritorial kan di lingkungannya dia nyaman ini ada pakaian olahraga para unta ya ya ampun jadi perusahaan Al Shibla yang ada di Timur Tengah berhasil merancang baju olahraga khusus untuk para unta pakaian tersebut terbuat dari bahan yang lembut itu kayak baju olahraga kita ya kayak baju diving ya ternyata baju ketat yang dirancang tersebut punya manfaat lain meningkatkan sirkulasi darah pada hewan saat berlomba karena mungkin disana ada lomba unta ya ini mendingan congfeng mau ke dokter katanya iya ini bukan congfeng ini kan Aan oh ini Aan itu kan gugup oh iya 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 sekarang udah ada di bawa ke dokter sekarang mau biar bobo dulu nah gue sekarang mau ke teman gue tuh ada yang jual lukisan oh keren banget misalnya tuh dia abstrak banget orangnya seabstrak buka kamu ayo dong nanti bawa kesini ya nanti kalau kan lu cari tuh lukisan lu bawa kesini gue pengen tau lu belinya berapa tapi sebelumnya kita ada barbuk-barbuk dulu nih apa nih barbuk-barbuk apa nih kita stocking IG-nya kias dulu deh ini dimana tuh itu ini foto studio ini kemarin lagi spring ini bulan April lah kemarin ini oh April bareng dong aku waktu itu aku siapa aku juga waktu April ke sana ke sana sakura dong sakura aku juga waktu April gak kemana-mana sih lu lapar deh jadinya ii lapar ini apa sih keren food bukan jepanis 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 hidup-hidup pindah oh dia gitu bisa habis ke sini juga iya tergantung saya mah lepaskin aja lu beli deh tuh lukisan abstrak terserah deh kita kasih tau ya harga bentuknya kayak gimana bawa kesini ya nanti gue yaudah aku dulu ya kita mau lihat lukisan abstraknya kayak apa ya tetep dibagi-pagi yaudah